Welcome guys, welcome back to CoinKoinan Ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin Teman-teman, kita akan ngobrolin juga Terkait nanti ada unemployment data Data pengangguran dan pekerjaan di Amerika Yang keluar jam 8.30 nih teman-teman Dan juga nih nanti kita akan ngobrolin data Yang kemarin kita udah singgung Data posisi short di Bitfinex Yang kemarin kita ngomongin ini Nanti kita akan ngobrolin tentang semuanya nih 3, 4, 5 poin yang lain Yang mana ini menunjukin bahwa Ini posisi short sedang rendah-rendahnya Ini rawan untuk Bitcoin terguling lagi teman-teman Nanti kita akan jelasin kenapa Gue bikin seperti itu tesisnya teman-teman Dan juga kita akan selain ngomongin tentang 3 itu Tadi ada data unemployment Ada juga Bitcoin yang posisi short Technical analyst Bitcoin Kita akan ngobrolin tentang Phantom Dan juga Matic teman-teman Ini Phantom abis spam lagi Nanti coba gue tanggapin Dan juga ini terkait Phantom dan Matic ini Ada well activity yang mau gue bahas teman-teman Kayak gitu teman-teman Dan juga nih hari ini ada bonus Kemarin kita buat teman-teman subscriber yang udah lama Tau gue suka ngebahas terkait Chart Bitcoin dibanding Nasdaq Bitcoin dibandingin S&P 500 Dan Bitcoin dibandingin Gold Dan juga Bitcoin dibandingin DXY atau Dollar Nanti kita akan seru-seruan ngobrolin macem-macem Kalau teman-teman suka Please dibantu di like dulu video ini Dan jangan lupa untuk subscribe Teman-teman yang belum subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment dan juga bantu share video ini Ke teman-teman yang lain Thank you banget Terasa banget teman-teman Supportnya Thank you juga Hana Masa dan Ramen Sanpaci 38 For supporting di channel Jangan lupa weekend Mampir ke Hana Masa dan Ramen Sanpaci 38 Di kota-kota teman-teman semua Thank you Kita langsung mulai aja nih teman-teman Ini di Bitcoin di 4 hourly candle teman-teman Untuk sementara ini Dari kemarin ada terjadi koreksi teman-teman Tapi memang kalau level support-support yang penting Belum ke libas bisa dibilang gitu Untuk koreksi Untuk Bitcoin sekarang ini ada forming Namanya red angle broadening wedge Atau bisa dibilang wedge yang membuka lah teman-teman Nah ini sebenarnya bisa ada 2 Bisa jadi reversal Bisa juga untuk jadi continuation atau kelanjutan Nah ini kalau misalnya break ke atas ya teman-teman Atau kita lanjut ke atas Ini sebenarnya Bitcoin bisa ke level C Bisa ke level 26 ribu Mungkin mentok dulu lah ke 25 ribu Ada resisten ya Sekitaran segitu Kalau misalnya break mungkin sekitaran 24.200 Tementara seperti itu teman-teman Apa sekarang itu masih netral Kalau menurut gue nunggu Kalau menurut gue ini ada data jam 8.30 yang keluar malam ini teman-teman Kayak gitu teman-teman Dan ini kalau misalnya break Ini lagi-lagi bisa mungkin retest level 20.800 Kira-kira seperti itu Untuk Bitcoin 4 hourly nya Kita harus hari ini mungkin bisa naik ke atas Bisa ke bawah nih Untuk ada data dari jam 8.30 nanti Atau adalah data pengangguran Nanti kita lihat aja teman-teman Nanti kita akan bahas ini Sebelum gue ngebahas itu Gue mau ngebahas tentang Ini teman-teman Jadi ada 3 poin Jadi buat teman-teman yang belum nonton video gue kemarin Jadi ini chart apa Ini chart yang hari ini Yang ini nih Yang sekarang gue bulat Ini adalah poin Dimana posisi short Bitfinex Yang ada per hari ini teman-teman Semakin turun ke bawah Ini posisi shortnya Itu semakin sedikit Jadi intinya apa Ini posisi orang udah banyak yang gak nge-short Biasanya nih Dari sejarahnya Sejarahnya Ketika orang banyak yang gak nge-short Itu akan Bitcoin dikoreksi Atau ada rolling over ke bawah teman-teman Kayak gitu Nanti kita akan lihat Kemarin kita sudah melihat Di April 2022 Nanti kita akan lihat nih Di sekitaran 1.31 Oktober 2021 Dan juga ada 13 September 2021 Ada nih mungkin sedikit Di 31 Mei 2021 Dan juga 6 Mei 2021 Dan juga ada 16 April 2021 Nanti tanggal-tanggal ini Kita akan lihat Di Bitcoin chartnya Intinya teman-teman Ini semuanya Hampir semuanya nih Ini biasanya koreksinya dalam Tapi ada satu nih yang disini Koreksinya tuh gak dalam Jadi pada dasarnya nih Ketika orang-orang posisi shortnya gak ada Ini cenderungnya untuk Apa namanya Terjadi koreksi lagi Bener juga Masih bisa untuk Posisi ini untuk berkurang lagi Atau turun lagi Ketika ada pump terakhir Atau pump berikutnya teman-teman Tapi pada dasarnya Level sini sudah menjadi level yang Bisa dibilang Dilirik sama Banner-banner Untuk mulai ada rolling over Atau ada koreksi teman-teman Nanti kita akan lihat Kita daily candle ya Di Bitcoin Ini udah gue tanda-tandain teman-teman Kemarin kita lihat yang disini Bitcoin nge-pump Ini mirip sama kita Nge-pump Kemudian posisi shortnya Udah sepi Ini dibalikin lagi teman-teman Nah bedanya sama yang kemarin Sama yang tanggal 29 Maret 31 Maret 2022 Dia mentok 200 day moving average Yang kuning-kuning ini Sementara kalau kita Menurut gue Gue bulis banget teman-teman Untuk memang ada koreksi Koreksi mungkin semoga aja Bisa bertahan di atas 200 day moving average Kira-kira seperti itu teman-teman Kayak gitu teman-teman Kita lanjut Kalau ngomongin yang lain Nah ini ngomongin yang Tanggal 1 Sampai 6 ya 6 November 10 November 2021 Ini pas banget Di peaknya Bitcoin 2021 All time high nya Bitcoin Jadi dia peak banget Orang udah gak ada yang nge-short Di rolling over teman-teman Ini sengeri itu Ini kalau kita lihat Yang ini teman-teman Sorry yang ini nih Yang segini nih Ini waktu Bitcoin All time high nya Jadi mungkin kalau misalnya Gue nanti lihat lagi teman-teman Kalau memang Bitcoin ini All time high Mungkin ke 80 ribu target kita Nah ini kita akan Indikator ini Akan kita lihat lagi Apakah sudah banyak short-short Yang tidak Apa namanya Sudah low banget teman-teman Udah gak ada short Ini ada Resiko untuk Dibanting lagi teman-teman Ini kita lihat lagi Habis itu Ini ada di sekitaran sini Dan sekitaran sini Dan sekitaran sini teman-teman Overall Overall Ini sebenarnya pada dasarnya Ini gak lama Itu koreksi teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Please boleh di cek Namanya BTC USDT Ini sorry Untuk indikatornya namanya BTC USDC Shorts Teman-teman Nanti teman-teman lihat Di Bitfinex Bisa di klik sendiri Di create sendiri Di cek sendiri Apakah omongan gue bener atau enggak Ini tapi kalau kelihatannya Seperti itu nih Datanya Gue tunjukin Ini gak lama Koreksi Disini juga mungkin Koreksi sedikit teman-teman Jadi memang kalau gue lihat Secara overall Ini kayak gitu teman-teman Kalau ketika Posisi short sepi Seperti apa yang terjadi Di hari ini nih Ini bisa dibilang Jadi sweet spot banget Untuk bandar-bandar Biasa ngelakuin koreksi Teman-teman Kayak gitu teman-teman Intinya seperti itu Kalau dari sebelum-sebelumnya Ngelihatnya ini Ngeri ya Turunnya parah banget Parah banget Mungkin sekitaran 20-30% Gue ngelihatnya Mungkin koreksi Gue gak beris teman-teman Gue pikir koreksi Mungkin kita paling maksimal Mungkin sekitaran 19 ribu Seperti itu teman-teman Semoga aja kejadian Nanti kita akan Kita akan lihat lagi Memang kalau memang bener Yaudah dikasih koreksi Kita bisa akumulasi Ya seperti itu Kalau misalnya Again Gue masih bulis Kalau misalnya bitcoin Gak tembus Sekitaran 18.900 Sekitaran segitu teman-teman Kalau misalnya tembus Yaudah Berarti ada Ada tanda bahaya Intinya kayak gitu Kalau misalnya ada koreksi Selama masih ada di atas 200 Itu gue masih Bulis teman-teman Intinya seperti itu Lanjut Kita ngobrolin ini Cepet aja Jadi ini intinya Nanti malam itu ada Jam 8.30 itu Ada data Unemployment Atau data pengangguran Atau data Pekerjaan Atau Sekitar Amerika lah Pekerja-pekerja Amerika Itu yang keluar Tanggal Sekarang Tanggal 3 Februari Jam 8.30 Malam ini Sebelum market buka Nah Gue mau coba Anggapin Ini sebenarnya Secara keseluruhan ya Kalau misalnya gue lihat Ini Terutama yang lima ini ya Lima baris yang pertama Unemployment rate Ton farm payroll Atau gaji-gaji Di luar petani nih Kalau gue lihat Participant rate Kemudian juga ada Apa Rata-rata Kenaikan penurunannya Dari gaji-gaji Zaman teman-teman Ini dari Lima ini Yang gue lihat itu adalah Yang membuat gue khawatir Itu sebenarnya Konsensus dan forecastnya Teman-teman Nah Intinya gini Ini Dari semuanya nih Kalau kita lihat Ini pengennya Konsensus atau forecastnya Market ya Market tuh pengennya apa sih Pengen kita lihat Nah market itu Pengennya Ini Data pengangguran di Amerika Itu jelek semua teman-teman Dan jeleknya itu cukup jauh ya Cukup jauh Dan cukup ekstrim juga Nah Teman-teman boleh cek sendiri Nah Yang gue mengerikan Yang mengerikan itu sebenarnya Bukan datanya nih Takutnya nih Ekspektasinya nih Terlalu tinggi Ketika kalau misalnya Datanya terlalu jelek ya Dia kan Investor dan Investor dan juga Trader tuh pengennya Datanya jelek nih Kalau lihat dari konsensusnya Supaya Jerome Paul Untuk nurunin Apa Interest ratenya Intinya gitu Supaya kalau Jerome Paul Untuk nurunin interest ratenya Market rally teman-teman Nah Yang Apa yang terjadi nih Mereka pengen banget Bullish Overly confident Ke atas Ini menurut gue Marketnya Agak mengerikan Ekspektasinya Nah Gue takutnya nih Untuk mungkin ya Mungkin nih Konsensus dan forecastnya Di unemployment rate ini Kesampean teman-teman Dan juga nih ya Pengennya unemploymentnya tinggi Gajinya itu rendah Terus juga Partisipasi Apa namanya Tenaga kerjanya juga Tinggi Bisa dibilang Itu rendah Pokoknya intinya Seperti itu teman-teman Dan ini Pengennya jelek-jelek semua nih Nah Gue takutnya ada satu data nih Tiba-tiba bagus banget Misalnya non-farm payrollnya Atau gaji-gajinya Tiba-tiba Tinggi nih Dia Kayak contohnya Bulan lalu 223 Konsensusnya Pengen 185 Tiba-tiba dikasih Satu aja nih 195 Atau 200 nih Meskipun turun Tapi penurunannya dari sini nih Sangat ekstrim nih Kalau menurut gue Ketika tiba-tiba dia 200 aja nih Untuk Non-farm payrollnya Ini market bisa tanking Teman-teman Satu aja Gue pelajaran dari mana Pelajaran dari sini Ini kemarin kita udah ekspektasi Ini bakal turun lagi Karena nih datanya Menurut gue bagus banget Kalau data bagus Market turun ya teman-teman Ini data bagus banget Tiba-tiba Ada dua data yang jelek Teman-teman Ini tiba-tiba Langsung nge-pump Nah itu makanya Yang pelajaran dari Bulan lalu Itu gue pelajari Dan coba gue implementasiin Di bulan ini Ya ini sepertinya Kayaknya market itu Super bullish Ekspektasinya Gue takutnya ketinggian Kalau gak sampai Ini langsung mungkin Ada koreksi teman-teman Intinya seperti itu Jadi kalau teman-teman nanya Bang menurut lo Gimana malam ini 8.30 Mungkin ada koreksi Gara-gara ekspektasi Trader-trader Dan Apa namanya Investor Yang terlalu Minta Market ini jelek Market ini Job market itu jelek Supaya Lekas Bullish Itu menurut gue pribadi Menurut teman-teman Kayak gimana Nanti kita akan lihat Jaman 8.30 Malam ini Bisa salah Bisa bener juga Tapi kalau menurut gue Ini nih Ekspektasinya Yang agak-agak Mengerikan Intinya gitu teman-teman Kita lanjut ya Ngomongin Phantom aja dulu Phantom ini Ini One hourly candle Jadi kemarin gue janji Ngomong Bang Apa namanya Phantom kayak gimana Nyicil-nyicil Bagus apa enggak Nah Kemarin itu gue coba Kasih technical analysis Beberapa target Ini teman-teman Bull flag Kemarin beberapa kali Bull flag itu Bagus-bagus ya teman-teman Kejadian Target price nya Kesampean Dan kemarin kita bilang Nanti kita tunggu aja Apakah ada Technical analysis yang lain nih Atau pattern-pattern yang lain Sementara ini Target price kita Sudah kesampean Untuk yang dua Apa namanya Bull flag ini Nah ini ada satu Pattern di One hourly candle Tapi ini Perlu dicatatkan ya Ini one hourly candle Jadi gak begitu Mengikat banget Gak begitu bagus Tapi sementara ini Ada kayak segitiga Ini sudah break sedikit Teman-teman Ini mesti diwaspadai Ini kalau misalnya Memang beneran Break yang gak False break ke atas Balik lagi Misalnya ke dalam Ini jam Sekarang jam 8 Tutup Jam 7 Tiba-tiba nge-pump Bisa aja teman-teman Nah ini kalau memang break Sebenernya bitcoin Bisa balik ke sini Teman-teman Di sekitaran 0,5541 Kayak gitu teman-teman Kalau memang break Ya yaudah Kita bisa jadi Beli lebih murah lagi Intinya kayak gitu Untuk phantom Dan juga nanti Gue akan ngobrolin tentang Well activity-nya phantom Gue bandingin dengan Well activity-nya matic Kenapa menurut gue Well activity phantom Ini lebih bagus Lebih bagus sedikit Dibandingin matic Untuk disclaimer juga Gue matic punya ya teman-teman Nanti kita akan ngobrolin nih Untuk matic Sementara ini Ada mentok sama supply ini Supply resistant Dan sementara overall nih Overall kalau gue liat sekarang Ini ada Disini ada ini Ada golden cross Bagus Dan harga matic Berada di atas 200 day moving average Dan 50 day moving average Jadi secara Secara traction Menurut gue Ini kayaknya bagus Dan juga kalau kita liat Nanti kita liat aja teman-teman Kalau memang ada koreksi Ini kita liat Apakah support-support ini Garis-garis 50 day moving average Dan 200 day moving average Itu bisa bertahan Kalau memang mau hajar Bullish banget Ini mesti ditembus Ini resistannya 1,2878 teman-teman Sekitaran situ Kita lanjut Ngomongin matic Dibandingin bitcoin teman-teman Ini juga sama Ini sepertinya mau ada Dead cross Di one day chartnya teman-teman Semoga aja Dead cross Dia bisa nge-pump Bisa ada pullback ya teman-teman Kita akan liat Sementara ini masih bagus Masih di atas 200 day moving average Dan 50 day moving average Secara overall Tractionnya Ini matic Sepertinya kalau begini terus ya Ini masih Performancenya lebih bagus Daripada bitcoin Intinya seperti itu teman-teman Kita lanjut Ngomongin tentang Well activity Untuk phantom Eh sorry Untuk matic Nah ini ada Ada ini teman-teman Ada beberapa Indikator yang mau gue sampein Ini ada Agak cukup-cukup Memperhatikan sedikit Memperhatikan sedikit Jadi untuk matic Jumlah untuk wellnya Yang punya 100 ribu Dan 1 juta ke atas ya teman-teman Ini beli semua Nah Tapi Yang menurut gue Mesti diperhatiin Ini adalah ternyata Jumlah koinnya Ini kalau gue liat ya 0 sampai infinity Jumlah koinnya juga ikut serta Naik teman-teman Jadi apa yang Gue bisa sampein Ini memang Semua well-well juga Akumulasi Belum ada distribusi Sukurnya teman-teman Jadi masih aman Pada dasarnya Well-well yang gede-gede Kecil-kecil Itu juga akumulasi semua teman-teman Jadi which is masih bagus Nah Berbeda dengan phantom Phantom itu Yang ini teman-teman Kalau kita lihat Coba gue Tata ya Phantom ini Wellnya yang punya 1 juta phantom ke atas ya Ini kan kemarin Tanggal belasan Januari itu kan Pump ya ke atas nih Nah ini sebenarnya Gak ada distribusi nih Untuk ini bagus Nah yang menurut gue Lebih bagus daripada matic Dibandingin phantom Matic Eh sorry phantom Lebih bagus daripada matic Untuk supply Tokennya Untuk phantom itu Tidak bergerak Jadi pada dasarnya gini teman-teman Kalau misalnya Jumlah tokennya itu Tidak bertambah Tapi orang banyak yang beli Terutama well beli Itu kan akan ada Buying pressure yang gede banget Makanya harganya akan naik Berbeda Magnitudenya Ketika Ketika kayak matic ini Contohnya Buying pressurenya gede Tapi Jumlah Apa Supply dari maticnya Atau tokennya itu Juga bertambah Jadi nanti Peningkatannya nih Kalau menurut gue Potensi peningkatannya itu Masih lebih besar Dibanding Phantom dibandingin matic Karena Supply yang ada di Yang beredar Itu sudah Bisa dibilang Relatively Fixed teman-teman Yang mana Buying pressurenya itu naik Sudah pasti Loncatannya lebih tinggi Intinya gitu teman-teman Untuk disclaimer gue punya dua-duanya ya Untuk phantom Dan juga matic Intinya gitu teman-teman Lanjut Kita mau ngobrolin tentang ini teman-teman Cepet aja Ini bitcoin dibanding Nasdaq Overall Ini di daily candle Golden cross teman-teman Which is good Kalau misalnya memang Memang ya Memang ada koreksi Ini kita lihat aja Apakah dia bisa bertahan Di support-support 50 day moving average Dan 200 day moving average Sementara ini Potensi Bukan Trajectorinya ini Sepertinya bully teman-teman Ada golden cross ya Di hari Apa nih 1 Februari Sekitaran situ teman-teman Kemudian ada Bitcoin dibandingin S&P 500 Hampir golden cross juga Semoga aja Kalau memang Ada koreksi Apakah ini Masih bisa Bertengger di atas ini Sementara Masih ada di atas 200 day moving average Ini masih bagus Hampir golden cross ya teman-teman Untuk bitcoin Dibandingin S&P 500 Kemudian ada juga Ini bitcoin Dibandingin gold Ini juga mungkin Teman-teman ada yang suka Bang gue investasi Di bitcoin Apa di gold Nah Ini jadi bagus ya teman-teman Kalau misalnya kita lihat Ini bitcoin Dibandingin gold Sementara ini Hampir golden cross Tapi kalau kita lihat Sebenarnya ini ada Ada resisten ya Di sini Sedikit lah Tapi kalau kita lihat Masih ada di atas 200 day moving average Dan juga hampir golden cross Ini kalau golden cross Bagus nih Crossing ke atas Dan juga running Masih ada di atas 200 day moving average Masih ngebut ya Ini berarti bitcoin Performance nya Lebih bagus daripada Gold teman-teman Intinya seperti itu Oke gitu teman-teman Semoga menjawab Kemudian ada bitcoin Dibanding DXY Sudah ada golden cross juga Teman-teman Sudah bagus trajectory nya Ini kita lihat aja terus Nanti kita akan evaluasi lagi Mungkin mingguan Atau bulanan Apakah ini bitcoin Dibandingin S&P 500 Nasdaq Gold Dan juga ada Tadi apa Ada DXY juga teman-teman Gitu teman-teman Untuk video gue hari ini Agak bermacam-macam Terutama nanti malam ini Kita akan lihat aja Bareng-bareng Kalau menurut gue ini Agak-agak mengerikan ya Untuk posisi Non-farm payroll nya ini Atau secara Unemployment nya Ini yang berbahaya Adalah ekspektasi Dari trader-trader Atau Dari investor-investor Itu menurut gue ya Datanya mungkin Gak sejelek itu Atau gak sebagus itu Tapi ini ya Yang menurut gue Ekspektasinya yang agak Pengennya langsung Pamp aja ke atas Takutnya mereka kecewa Intinya kayak gitu teman-teman Untuk video gue hari ini Terutama yang ini Buat teman-teman Kalau video gue udah nih teman-teman Kalau teman-teman suka Boleh dibantu Like video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe Thank you banget yang udah subscribe Komen-komen Dan juga bantu Like share video ini Ke teman-teman yang lain Thank you banget teman-teman Terasa banget teman-teman Dan juga Please Mampir ke Hana Masa Dan Ramen Sanpachi 38 Di kota-kota teman-teman Thank you Hana Masa Dan Ramen Sanpachi 38 For supporting di channel I'll see you next time teman-teman Bye-bye